selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadirin sekalian yang saya hormati dokter Ignatius Haryanto adalah anak kedua dari lima orang bersaudara ayahnya alamahum bapak Siswandi dan ibu bunda ibu Siswawati Haryani selamat menikmati bapak Siswandi dan ibu Siswawati Haryani ingin agar anak-anaknya menunjukkan pendidikan setinggi mungkin sejak SD hingga SMA dokter Ignatius bersekolah di sekolah di Jakarta beberapa teman angkatan saat sekolah SD sampai SMA hadir di dalam acara promosi saat SMP teman-temannya membeli julukan dan mungkin masih dipakai sejak sekarang ya yaitu kumpung sehingga masih dikumpungi jadi masih menjadi kumpung tokoh animasi Jepang pada tahun 1980-an yang muncul di TVRI ketika TVRI saya lupu menjadi satu-satunya jeneral televisi pendidikan sarjana diperoleh dari jurusan komunikasi Siswui tahun 1994 dengan menulis skripsi tentang koran Indonesia layak pimpinan ustalubis yang diberedakan pada tahun 1974 skripsi ini sudah dibukukan pembimbing skripsi S1 dokter Ignatius ada di ruangan ini Pak Edu bukan hanya semangat pembimbing akademik tapi beliau adalah pahutan bagi dokter Ignatius sebagai seorang pengajar yang berhati tapi juga mempunyai kedalaman dan dalam berpikir perkataan itu yang memiliki studi mengenai sejarah dokter Ignatius juga menekuni studi meneksi sejarah media hingga saat ini dokter Ignatius sempat kuliah di NBUS di Singapura di jurusan kajian Asia Tenggara akhir tahun 1998 hingga akhir tahun 2000 saat itu menulis stesis tentang industri world history di Indonesia di bawah sayangnya tidak sempat selesai kemudian pendidikan registernya diperoleh dari sekolah tinggi filsafat terakhir karya dengan menulis tesis mengenai hak kekayaan intelektual di bawah dindingan dokter Harry Pion sama dengan skripsinya tesis ini juga sudah diperlukan sejak saat SMA dokter Ignatius bercita-cita yang jadi wartawan itu alasan kenapa dokter Ignatius memilih kuliah di jurusan komunikasi setelah lulus dia bekerja sebagai jurnalis di beberapa tempat pertama kali di forum keadilan bulan September 1994 setelah 3 tahun bekerja di forum keadilan kemudian tinggal ke manjala GL jadi itu sudah memantikan kemudian tahun 2000 bergabung menjadi jurnalis di manjala timpo nah semasa menjadi jurnalis timpo dokter Ignatius juga aktif dalam berbagai kelompok sipil terutama di bidang media dan jurnalisme bersama-sama dengan kolega dokter Ignatius ikut mendirikan LSPP lembaga Sulti Pes dan Pembangunan dan sempat memimpin lembaga ini antara tahun 2007-2013 dia juga pernah bekerja di PPMN peringguna penumbangan media dan mendirikan jaring bot media setelah lama berpercimpung sebagai jurnalis dan aktif senjur sejak tahun 2017 dokter Ignatius memutuskan untuk bekerja full sebagai pengajar di Universitas Multimedia Misan Tarah hingga kini hadirin sekalian yang saya hormati topik disertasi dokter Ignatius ini adalah mengenai kapital transformasional media dikenal deskripsi media topik disertasi ini ditulis salah satunya karena kepriakinan dokter Ignatius melihat banyak media lama yang kutuk dan mati tetapi di sisi lain bermunculan juga media-media baru yang cukup segar yang ingin mencoba menerti fenomena ini mengapa terjadi disrupsi bagaimana menghadapinya dan benarkah media bisa bertahan dengan situasi ini modal apa yang harus dipunyi oleh media agar bisa bertahan nah sepanjang dokter dokter Ignatius mempelajari hari ini ada banyak hal baru yang ditemukan bagaimana perkembangan yang terjadi di luar negeri belum tentu pas diterapkan di Indonesia banyak tantangan yang dihadapi oleh dokter Ignatius dalam meresekan disertasi seperti tadi sudah disampaikan pada saat tanya jawab saat memulai penelitian lapangan terjadi pandemi covid ini berdampak pada metode penelitian yang dipilih pada awalnya dokter Ignatius sudah mencoba menerapkan metode etnografi di ruang redaksi yang menyesalkan peneliti untuk terlibat dalam waktu lama di ruang redaksi ini sudah direncanakan tapi sayangnya terjadi pandemi dan ruang media kosong para jurnalis memilih bekerja dari rumah sehingga aktifan redaksi tidak bisa diamati secara langsung di tengah berbagai kesulitan tersebut dokter Ignatius pada akhirnya bisa menyesekan penelitian dan mempertahankan disertasinya pada forum hari ini dari pengalaman kami promotor dan pepromotor di dalam membimbing disertasi saudara dokter Ignatius kami tidak menalami kesulitan yang berarti dokter Ignatius adalah orang yang pun rajin dan selalu tertantang akan hal baru dan dokter Ignatius mempunyai iman besar pada sejarah mempunyai passion dalam mengubuhkan bantuan-bantuan sehingga topik disertasi ini meskipun mengenai masalah yang aktual tapi nuansa sejarah masih bisa kita rasakan dalam penelitian dokter Ignatius dalam melakukan penelitian ini dokter Ignatius telah melakukan mewancara dengan peluang narasumber di Timpo dan juga di Kompas ini karena dokter Ignatius juga punya keuntungan dalam menggali narasumber yang sebagian besar adalah orang yang sudah dikenal sebelumnya dokter Ignatius pernah bekerja di manjara Timpo sementara di Kompas dokter Ignatius menjadi om tesan untuk Kompas sejak tahun 2008 hari ini sekalian yang saya hormati dokter Ignatius adalah dapat menyelesaikan studi doktoralnya hari ini berkat dukungan orang-orang tercinta ayanda alamum Bapak Siswandi dan Ibu Undar Ibu Sislawati hari ini dokter Ignatius juga mendapat dukungan penuh dari istri Ibu Rizalini Ibu Manopo atau yang terbiasa Ibu Manopo juga dukungan dari tiga putra dan putri Filipa Kain Kisah dan sekarang bekerja di Bali dan mengikuti acara Ibu Kiyazu lalu yang terbaik adalah Gaudil Mahmousatrio Pakade sedang bersekah studinya dikaji di urusan sini lepas dan yang Bungsu Arum Dati Kimadara yang sebentar lagi akan lulus SMA kalau Bapak Ibu perhatikan nama ketiga putra-putri dokter ini Filipa Kisah Gaudil Mahmousatrio dan Arum Dati Kimadara mungkin tidak asing karena diambil dari nama penulis itu tidak lain dan tidak bukan karena hobi dari kedua orang tuanya yang sama yaitu membaca membuka buku dan kemudian jadi penulis serta editor adilin sekalian yang saya hormati dengan terhormat saya menyampaikan terima kasih kepada tim pemucari ini Kepasidan Prof. Dr. Sebiato Haji Purwanto kemudian Pemucari Ibu Angela Romano Dr. Hayat Moko Dr. Linanya Rahmani Dr. Linanya Mahina dan juga Dr. Linda Santi Perjirinan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Iwan Julianto selaku promotor yang banyak membantu selama proses pendidikan disertasi ini secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Adilan Mandu yang sebelumnya jadi promotor dari ujian proposal hingga ujian hasil masukan dan bimbingan Dr. Adilan Mandu banyak wawah dalam menyempurnakan naskah disertasi dan naskah disertasi yang bagus dari Dr. Inventus ini diantaranya disumbankan oleh bimbingan dari Dr. Adilan Mandu tak lupa saya mengucapkan bimbingan juga kepada bimbingan dan staff VCDB dan program Masai Sajana yang telah memfasilitasi keselenggarannya acara promosi hari ini Dr. Inventus selamat atas dan dokter yang sudah Anda beroleh hari ini semoga jalan ini menjadi awal dari perjalanan interpol Anda ke depan semoga Anda juga lagi produktif saya ingat Anda pernah tulis sebuah tulisan mengenai fenomena ilmuwan bahwa pombisang yang menghasilkan buah sekali setelah itu mati di dalam tulisan itu Anda juga menulis banyak karya risetasi yang dilihat sebagai karya puncak seseorang dan setelah itu orang tersebut tidak lagi menghasilkan karya-karya akademis layman mudah-mudahan Anda tidak termasuk dalam kategori sebelum melanjutkan studi otoran Anda terangkip menulis buku jurnal dan opini di surat kabar dan Anda sudah dikenal sebagai penulisan produktif tidak kurang misalnya menasibkan 13 buku kemudian ada 12 chapter buku dan juga 13 paper cuna dan puluhan mungkin ratusannya artikel opini di surat kabar harapan kami tetap telah menulis dan melakukan penelitian semoga dengan gelar ini Anda semakin produktif dalam menulis dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat terima kasih atas perhatian dari ini sekalian Assalamualaikum terima kasih terima kasih selamat menikmati